Halo Sobat BMKG, berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, beberapa faktor yang mempengaruhi signifikansi kondisi cuaca di Indonesia, antara lain anomali suhu permukaan laut positif, gelombang Kelvin dan gelombang Rosby Equator, menunjukkan kondisi yang signifikan terhadap pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia, terutama di sebagian wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Selain itu, daerah konvergensi terpantau berada memanjang dari Selat Malaka hingga Aceh, dari Jambi hingga Pesisir Barat Sumatera Barat, dari Kepulauan Bangka Belitung hingga Pesisir Barat Daya Lampung, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat, dari Laut Suhu hingga Kalimantan Utara, dari Samudera Hindia Selatan Jawa Timur hingga Banten, dan di Samudera Pasifik Utara Papua. Selain itu, terpantau juga daerah konfluensi atau pertumbuhan angin yang memanjang dari Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Barat Daya Sumatera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Terdapat pula labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal, yaitu terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, sebagian besar wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Barat, sebagian besar wilayah Kalimantan dan juga Sulawesi, di wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan juga Papua. Selanjutnya, kami juga akan sampaikan update informasi perakiran cuaca yang akan berlaku pada Sabtu 18 Maret 2023. Kali ini bersama saya, Marli Nanababan, mari kita simak informasi selengkapnya. Kita awali dari wilayah Sumatera, sobat yang berada di wilayah Banda Aceh dan juga Tanjung Pinang, diperkirakan berawan hingga berawan tebal, sedangkan untuk wilayah Medan, Pekanbaru, Pangkal Pinang, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya, untuk wilayah Padang dan juga Bengkulu, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, wilayah Palembang, diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, wilayah Bandar Lampung, diperkirakan hujan dengan intensitas selebat, waspada untuk sobat yang berada di wilayah Jambi, karena diperkirakan hujan disertai petir. Selanjutnya, untuk sobat yang berada di wilayah Pulau Jawa, Serang, Jakarta, Semarang, diperkirakan berawan, sedangkan untuk wilayah Jogja, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, Surabaya, diperkirakan hujan dengan intensitas sedang, waspada untuk wilayah Bandung, karena diperkirakan hujan dengan intensitas lebat. Selanjutnya, untuk wilayah Kalimantan, Tanjung Selor, diperkirakan berkabut, Palangkaraya, dan juga Samarinda, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, Pontianak, dan juga Banjarmasin, diperkirakan hujan disertai petir. Selanjutnya, untuk sobat yang berada di wilayah Denpasar, diperkirakan berawan, sedangkan untuk wilayah Mataram, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, Kupang, diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya, untuk wilayah Sulawesi, Palu, Makassar, Gorontalo, Manado, dan juga Kendari, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, Waspada untuk wilayah Mamuju, karena diperkirakan hujan dengan intensitas lebat. Selanjutnya, untuk wilayah Timur Indonesia, Ternate, Ambon, Manukwari, dan juga Jayapura, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan.